Oke minasan, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah manual yang berjudul Kebangkitan Sang Hero Part keempat Yang mana di part keempat ini akan dikisahkan kisah Noh Nha dalam menjalani kehidupan keduanya menjadi seorang anak-anak di taman kanak-kanak Jadi akan seperti apakah kisah perjalanan Noh Nha di Kebangkitan Sang Hero Part keempat ini So tanpa pasapasti lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka setelah mengalahkan Kraken, disini reporter dan berita pun menginformasikan Sekitar pukul 5 sore hari ini, banyak orang kehilangan nyawa mereka Dikarenakan kemunculan seekor Kraken secara tiba-tiba di jembatan Seongsa Operasi penyelamatan masih dilakukan dan pemerintahan Kalistial Medan telah mengevakuasi para korban Kemudian terlihat Noh Nha yang sedang ada di rumah sakit dibawa oleh para zodiac Lalu disini terlihat Noh Nha yang mengkhawatirkan keadaan kakaknya yang masih sedang pingsan Lalu setelah pemeriksaan dari dokter, Noh Nha pun berkata dalam hatinya Dia mengalami mana deplosion karena kekurangan mana di dalam tubuhnya Jangan terlalu khawatir karena dia akan membaik setelah mengonsumsi mana potion Lalu disini nampak Noh Nha yang tersenyum karena keluarganya selamat Noh Nha pun berkata, jadi sudah selesai, tidak ada yang mati Masa depan sudah berubah Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil Noh Nha Yang berkata, Noh Nha, Noh Nha Yang ternyata itu adalah kedua orang tua Noh Nha Setelah menemukan Noh Nha, disini Noh Nha nampak terkaget dan ketakutan Dan dia berkata, eh matilah aku Dan terlihat Noh Nha yang sangat murung di depan kedua orang tuanya Kedua orang tuanya pun mulai marah kepada Noh Nha dengan berkata Apa kamu terluka? Noh Nha menjawab, tidak aku tidak terluka Lalu ayahnya berkata lagi, bagaimana dengan Nha? Noh Nha menjawab, dia tertidur karena kekurangan mana Dan sekarang sudah meminum potion Lalu ayahnya mengelus kepalanya dan berkata Fiuh, dimana ekspresi ayahnya kemungkinan sangatlah lega Tapi tak lama kemudian, disini ayahnya membentak Noh Nha dengan berkata Noh Nha, kenapa kau melawan ayahmu dan lari keluar? Noh Nha tidak bisa mengelak lagi dan dia meminta maaf kepada ayahnya Kemudian Noh Nha berkata dalam hatinya Maaf, maaf untuk apa? Keluargaku selamat pada akhirnya Ini hasil yang paling bagus bagiku Tidak ada yang perlu disesali Namun, keadaan tidak berubah Dimana sang ayah masih marah menatap Noh Nha Tapi nyatanya bahwa sang ayah dan ibunya terharu dan mengeluarkan air mata Dimana ekspresi itu menandakan bahwa kedua orang tua marah bukan karena benci Melainkan karena sayang dan khawatir akan keadaan Noh Nha Lalu disini Noh Nha berkata Orang tuaku tidak mempertanyakanku karena hasilnya Mereka mempertanyakanku karena aku mengambil resiko berlari ke krakennya Meski mengetahui seberapa menyeramkan kehilangan anggota keluarga Aku berbuat sesukaku tanpa berpikir apa yang akan orang tuaku rasakan Itulah kenapa aku minta maaf Dan dia berkata Ayah, aku minta maaf, aku salah Aku tidak akan melakukannya lagi sambil dia menangis Melihat hal tersebut, kedua orang tuanya pun mulai memaafkan Noh Nha Dan ibunya pun mulai memeluk Noh Nha dengan berkata Sini Noh Nha pun disitu mulai menangis dan langsung memeluk ibunya Ayahnya pun menyusul memeluk Noh Nha dan dia berkata Baiklah, jangan lakukan itu lagi ya Apa kau tahu seberapa khawatir ayah dan ibumu? Noh Nha menjawab Iya, sambil dirinya menangis Kemudian Noh Nha pun berpikir bahwa dirinya tidak perlu menghadapi monster lagi Dia sungguh akan menghabisi waktunya sebagai anak kecil mulai dari sekarang Karena dia tahu kemungkinan besar itulah yang orang tuanya harapkan Sehingga cerita keesokan paginya Disini terlihat, ayah Noh Nha sedang berbicara kepada Noh Nha dengan berkata Noh Nha, diam disini Sementara kami mengurus prosedur kepulangan Nha Noh Nha pun menjawab Baik, aku akan menunggu disini apapun yang terjadi Lalu dia berkata dalam hatinya Sepertinya orang tuaku kehilangan rasa percaya mereka kepada aku karena kejadian ini Aku penasaran apakah ini akan terus seperti ini selama beberapa saat Lalu terlihat, Noh Nha yang sedang menunggu Noh Nha Sambil menunggu Noh Nha tersadar Noh Nha pun mulai memakan camilan Yaitu sebuah coklat Noh Nha merasakan kelezatan dari coklat tersebut Hingga dirinya berbunga-bunga Kemudian disini Noh Nha berkata Apa tidak ada lagi? Aku rasa aku ingin yang manis-manis karena aku menggunakan kekuatanku Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang memberikan sebuah coklat Dan berkata Makan ini juga Nha Lalu Noh Nha berkata Oh terima kasih Yang ternyata dia adalah salah satu dari zodiac yang menyelamatkan Noh Nha Yaitu Sang Demon Flame Dia pun berkata kepada Noh Nha Kenapa kau tidak suka roti? Kemudian dia pun yang melihat ekspresi Noh Nha terkaget berkata Kenapa kau tidak suka roti coklat? Dan membuka roti coklat untuk Noh Nha Dan langsung menjejalkan ke mulut Noh Nha Setelah Noh Nha dijejali roti oleh Kang Han Di sini Noh Nha berkata dalam hatinya Apa ini saatnya orang ini untuk mati? Eh tidak dia belum mati Kalau begitu dia pasti sudah gila Tapi tunggu sebentar Dia memang sudah selalu gila Kemudian di sini Kang Han berkata Nah umurmu berapa? Noh Nha menjawab 6 tahun Kang Han pun berkata lagi Kau masih kecil bagaimana dengan kakakmu? Dia 10 tahun Namanya Kenapa kau mau tahu namanya? Tapi di sini Dia berkata Bukan dia Aku menanyakan namamu Namamu Oh begitu jawab Noh Nha Lalu dia pun memperkenalkan namanya sebagai Noh Nha Kemudian Kang Han pun berkata lagi Oh Noh Nha Apa kau ingin masuk akademi? Aku akan merekomendasikanmu Setelah mendengar hal tersebut Noh Nha pun mulai berfikir dalam hatinya Dia berkata Keparat ini Apa dia berfikir untuk memasukanku ke akademi Supaya berkembang dan bertarung denganku Sebagai player begitu aku dewasa Dia pasti mengembangkan orang-orang Untuk diajak bertarung Karena tidak ada lagi yang bisa diajak bertarung Hih Sungguh mengerikan Sambil Noh Nha Merinding ketakutan Kemudian pria itu pun berkata lagi Yah Pikirkan baik-baik Karena kau masih kecil Noh Nha Aku akan mengingat namamu Kemudian Di sini Sang Zodiac Meninggalkan Ruangan Noh Nha Setelah Kang Hyun meninggalkan ruangan Noh Nha Ternyata Kang Hyun Ditunggu oleh Pak Yerim Pak Yerim yang melihat Kang Hyun pergi berkata Apa kamu sungguh akan mengabaikan hal seperti ini Itu sudah pasti sebuah miracle Sebuah miracle yang belum pernah dilaporkan di Korea Kang Hyun yang mendengar itu menjawab Itu bukan urusanku Yang terpenting Apakah itu kuat atau tidak Mendengar hal tersebut Pak Yerim mulai marah dan berkata Dasar otak idiot Kang Hyun yang mendengar itu Mulai berkata Bagaimana bisa kau memanggil kakamu ini idiot Yang ternyata Kang Hyun dan juga Pak Yerim Merupakan Dua bersaudara yang masuk ke dalam 12 zodiac di Korea Lalu Kang Hyun pun berkata lagi Jaga mulutmu sekarang Setelah kau juga menjadi salah satu dari 12 zodiac Dan jika sebuah miracle adalah hadiah yang sangat langka Seperti yang kau sebutkan Anak itu akan menarik perhatian seluruh dunia Begitu fakta ini dilaporkan Begitu hal itu terjadi Dia tidak akan pernah bisa menjalani hidup normal lagi Kau tidak mau itu terjadi kan Setelah mendengar penjelasan dari Kang Hyun Pak Yerim pun mulai terdiam dan hanya berkata Ah itu Belum juga dia selesai berbicara Kang Hyun berkata lagi Jika kau paham Berhenti mengurusi hal ini Ayo pergi saja ke cafe pencuci mulut Mendengar hal tersebut Terlihat Pak Yerim sangat senang Sekaligus dia masih bingung Apa yang harus dia lakukan Lalu disini Pak Yerim pun berkata Apa kamu gila? Kang Hyun yang mendengar hal tersebut berkata Bukannya aku bilang supaya kau menjaga mulutmu Aku hanya mendadak ingin makan sesuatu Yang manis setelah menggunakan kekuatan ku Setelah itu Pan Al pun memperlihatkan kediaman rumah neneknya Disini dijelaskan Keluarga kami tiba di rumah nenek Satu hari setelah insiden kraken itu Kemudian terlihat Ayah Nolenha turun dari mobil dan berkata Anda menunggu kedatangan kami Lalu ibunya berkata lagi Ibu kenapa kamu di luar Ibu sedang sakit Jadi jangan menunggu seperti ini Neneknya menjawab Aku keluar karena ingin segera Menemui kalian Dan juga untuk melihat cucu-cucuku Dan sang nenek pun mulai mengintip Kepada kaca mobil Dan dia pun berkata Ya ampun Mereka pasti kelelahan Yah tidurlah dengan nyenyak bayi-bayiku Hingga tak lama kemudian Mereka pun telah pindah dari mobil Ke rumah nenek Dan disini terlihat Nohonha mulai bangun sedikit demi sedikit Dan nampaknya Nohonha memeluk Nohonha Nohonha yang menyadari itu berkata Kenapa pola tidurnya sangat buruk begini Yang ternyata Pola tidur tersebut Hampir sama seperti ibunya Yang mana ibu Nohonha Memeluk ayahnya Lalu disini Nohonha yang melihat itu berkata Apa dia mendapatkan itu Dari ibu ya Hmm Lalu terlihat Nohonha mulai menyelimuti kakaknya Disini Nohonha pun mulai meninggalkan ruangan Dan dia duduk sendirian di luar Sambil merenungkan sesuatu Pada saat dia sendiri Nohonha pun mulai berkata kepada hatinya sendiri Manaku jelas bertambah Apa ini terkait dengan gifku Yaitu Sebelum aku regresi Gif milikku adalah berseker Semakin banyak mana yang kugunakan Maka kemampuan fisik dan sihirku akan meningkat Tapi seperti namanya Semakin banyak mana yang kupakai Akal sehatku makin berkurang Sampai-sampai aku bisa gila Tapi Akal sehatku waktu itu tidak berkurang Kemampuan ini akan sangat luar biasa Tanpa penaltinya Apa aku salah memahami tentang berseker Hingga tak lama kemudian Neneknya datang kehadapannya dengan berkata Kenapa kamu belum tidur Nohonha pun yang terkaget Malah bengong dan berkata Hah? Dan dia pun berkata dalam hatinya Kapan dia datang Aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya Nohonha pun menjawab kepada neneknya Aku tidur pulas di mobil tadi Jadi aku tidak bisa tertidur Neneknya pun menjawab Begitukah? Tapi Kamu tetap harus tidur cukup Agar bisa tumbuh dewasa Nohonha pun yang mendengar hal tersebut Hanya tertawa Kemudian Nohonha berkata dalam hatinya Nenek selalu saja seperti ini Kapanpun aku sedang berpikir Dia akan selalu mendampingiku Dia mungkin menunggu aku untuk berbicara dengannya Entah itu tentang isi hatiku Atau hanya sekedar basa-basi Lalu Nohonha berkata Jadi kenapa nenek belum tidur Neneknya menjawab Itu karena Kamu juga belum tidur Nohonha yang mendengar hal tersebut Hanya memerah Karena neneknya Sangat memperhatikan Nohonha Kemudian dia berkata dalam hatinya Ya aku rasa Inilah yang kuinginkan Aku seperti kembali jadi anak kecil Ketika bertemu dengan nenekku Lalu neneknya pun berkata kepada Nohonha Apa kamu mau susu? Nohonha menjawab Ah tidak perlu Lalu tiba-tiba saja Ibunya datang dari belakang Dengan berkata Oh benarkah Sambil dia membawakan susu Nohonha pun yang tidak menyadari Kedatangan ibunya Berkata dalam hatinya Kapan ibu datang kesini? Lalu disini Sang ibu berkata kepada Nohonha Lalu Siapa yang akan minum susu di cangkir ini? Setelah dibawakan susu oleh ibunya Mau tidak mau Nohonha pun mulai meminum susu tersebut Dan disini terjadi obrolan Antara Nohonha Ibu dan juga neneknya Pertama dari ibunya Dengan berkata Tapi ibu Apa ibu tahu Betapa kagetnya aku Ketika menerima telepon itu Neneknya menjawab Makanya aku bilang Aku tidak apa-apa Kukira kamu sudah tahu Kalau tetangga kita itu Memang suka berlebihan Ibunya pun yang mendengar hal tersebut Berkata Tetap saja Aku sangat terkejut Ketika mendengar Bahwa ibu sempat pingsan Nohonha pun yang mendengar Percakapan itu Berkata Dalam hatinya Nenek selalu mengatakan Kalau dia hanya mendapatkan Luka goresan kecil Saat dia terpleset tangga Kemudian Percakapan pun dilanjut lagi Antara sang nenek Dan juga ibu Nohonha Neneknya berkata Aku hanya sedang memikirkan Sesuatu waktu itu terjadi Mendengar hal tersebut Sang ibu mulai bertanya Memikirkan apa Neneknya menjawab Mungkin itu lamunan Pokoknya aku melihatnya Saat aku menaiki tangga itu Ibunya pun yang mendengar hal tersebut Sepertinya keheranan Dan tidak mengerti apa konteksnya Sehingga Dia berkata Ibu Belum juga Ibu Nohonha menjawab Neneknya sudah menyela Dengan berkata Aku belum pikun Jangan khawatir Dengarkan sampai habis dulu Neneknya menjelaskan Ada seseorang Di atas tangga tersebut Dia menambaikan tangannya pada aku Dan terus mengatakan Kita tidak boleh Membiarkan mereka datang kemari Setelah kupikir lagi Kurasa dia sedang Membicarakan kalian Mendengar penjelasan Dan cerita si nenek Ibu Nohonha malah terkaget Dan tidak menyangka Akan hal tersebut Tapi berbeda dengan Nohonha Dimana Nohonha Memikirkan sesuatu Dia berkata Terlalu aneh Untuk menganggap Itu sebagai Lamunan biasa Andai saja Ada kesalahan Maka kami sekeluarga Akan mengikuti kakek Ke alam baka Tapi Jika dia tahu Seharusnya Dia memberitahukannya Dengan lebih jelas Haduh Aku masih bingung Lalu Neneknya berkata Tapi Bukankah itu luar biasa Aku juga memimpikannya Baru-baru ini Dia bilang Ada seekor rusak cantik Sendirian di luar Dan ketika aku bangun Dan keluar Aku melihatmu Nohonha Sambil si nenek Menepuk-nepuk Nohonha Sang ibu Yang mendengar cerita Dari si nenek Mulai bertanya Hah? Rusak? Lalu si nenek pun bertanya lagi Ada apa? Ibunya menjelaskan Aku juga bermimpi Waktu tidur tadi Ayah memberiku Seekor rusak Neneknya yang mendengar itu Mulai berkata Jangan-jangan Kamu Tapi Belum juga selesai Berbicara Si ibu Langsung memotong Pembicaraan hal tersebut Dan berkata Hah Tidak mungkin Enha Apa cita-citamu Ketika kamu sudah dewasa nanti? Nohonha pun yang kaget Langsung ditanya Dia mulai menjawab Aku Sambil dia berpikir Sesuatu Dan membayangkan Beberapa monster Entah itu monster Atau orang-orang Yang ingin diselamatkan Oleh Nohonha Dan Nohonha pun Yang memikirkan hal tersebut Malah kaget Dan ketakutan Seperti dia tertekan Tapi pada saat itu juga Nohonha disadarkan oleh ibunya Dengan berkata Nohonha Ada apa? Nohonha menjawab Tidak apa-apa Aku hanya belum tahu Mendengar perkataan dari Nohonha Neneknya pun langsung menyelak Dengan berkata Kamu tidak perlu tahu Nohonha yang mendengar hal tersebut Hanya terbengong Kemudian neneknya melanjutkan lagi Kamu masih muda Enha Kamu masih punya waktu Untuk menentukan pilihanmu Setelah kamu melalui hari yang baik dan buruk Berteman dan bertengkar dengan mereka Belajar dan bermain Pada akhirnya Kamu akan menemukan Apa yang kamu mau Nohonha Dan jika saat itu Kamu masih belum menemukannya Maka kamu harus meneruskan Hidup sampai kamu dapat Nohonha yang mendengar hal tersebut Berkata dalam hatinya Berarti kau sama saja Menyuruhku untuk selamatkan Kemudian Tanpa bahasa basi Ternyata Ibu dan nenek Langsung memeluk Nohonha Ibunya berkata Nenek benar Waktu ada di pihakmu Enha Dan karena kamu adalah kamu Aku yakin Kamu bisa Melakukan apapun Neneknya pun berkata Benar sekali Kemudian ibunya menjelaskan Aku menamai Ketika aku sedang memikirkan Kemungkinan tak terbatas Yang ada di ruang angkasa Nohonha pun yang mendengar hal tersebut Berkata dalam hatinya Nama aku punya arti seperti itu ya Lalu ibunya berkata lagi Ibu akan mendukungmu Apapun yang ingin kamu lakukan Neneknya pun berkata Nenek juga akan mendukungmu Nohonha yang mendengar hal tersebut Sepertinya bahagia Dan terharu kepada keluarganya Tapi Tiba-tiba saja Di saat hal tersebut Nohonha pun datang Dan dia berkata Aku juga ingin susu Wah disini Nohonha Pemecah suasana ya Terkebangun karena Ingin minum susu Lalu disini Sang ibu yang melihat Nohonha terbangun Dia pun mulai berkata Kamu sudah bangun Enah Neneknya pun berkata lagi Kemarilah Apa kamu ingin meminum dari gelasku Nohonha yang melihat Keharmonisan keluarganya Mulai tersenyum Dan dia pun ingat sesuatu Dimana Nohonha memberikan Sebuah origami Berbentuk bunga Kepada neneknya Yang sudah dia siapkan Dan dia pun berkata Ini nenek Neneknya pun yang melihat hal tersebut Sangat senang Sekaligus terharu Neneknya berkata Ya ampun Terima kasih Aku akan menaruhnya Di atas rak sepatu Untuk memamerkannya Nohonha Yang mendengar hal tersebut Berkata dalam hatinya Jadi alasannya Meletakannya di dekat pintu depan Adalah Untuk menyombongkan Kepada para tetangganya Dan nampak Disini Nenek pun Sangat bahagia Karena mendapat hadiah Dari Nohonha Tapi pada saat itu juga Nohonha mulai berpikir Dia mungkin tidak tahu ini Tidak masalah Walaupun dia tidak tahu Aku hanya ingin Memberikannya Kenangan indah Di kehidupan ini Kemudian terlihat Nohonha Yang sedang Memerhatikan keluarga bahagianya Dan dia berkata dalam hatinya Nenek Terima kasih Karena telah merawat kami Setelah itu Panel pun berpindah Di kediaman Nohonha Yang mana Sepertinya Sang ayah Dan juga ibu Akan mengumumkan sesuatu Yang ternyata Sang ibu sedang hamil Sang ayah pun Mulai berteriak Kepada Nohonha Dan juga Enah Dengan berkata Enah Enah Kalian akan punya adik baru Nohonha dan Enah Yang mendengar hal tersebut Sambil makan Terkaget dan berkata Apa? Aku mau puja Adik lagi Ayahnya menjawab Yap Dan ibunya pun berkata Enah Kamu mau punya adik lagi Tapi Pada saat Sang ibu melihat Nohonha Nampak Nohonha Yang menunduk Sang ibu pun Yang mengkhawatir Langsung menghampiri Nohonha Dengan berkata Enah Dan pada saat Nohonha Melihat ibunya Terlihat Derayan air mata Berkaca-kaca Dari Nohonha Karena senang Kemudian Nohonha berkata Makasih ibu Aku beneran Berterima kasih Ini hari paling bahagiaku Seumur hidup Ini hari terhebat Dalam hidupku Karena ibunya Hamil dan akan memiliki adik lagi Ayahnya pun yang mendengar hal tersebut Keheranan Dan malah Ayahnya berpikir Kalau ada yang mendengar Mereka akan berpikir Kalau kamu adalah Ayahnya Dan disini terlihat Keluarga bahagia Nohonha Dan juga Enah Setelah kita diperlihatkan Kediaman Nohonha Kita pun mulai diperlihatkan Taman kanak-kanak Doan Yaitu tempat sekolah Nohonha Yang sekarang ini Pada saat di sekolah Terlihat anak-anak Yang sedang bermain Yang ternyata Nohonha Kebagian peran Sebagai Seekor anjing Di rumah-rumahan Nohonha pun Yang menjadi Peran seekor anjing Terlihat sangat terpekan Pada saat itu Anak-anak pun Mulai mempuk-puk Nohonha Dengan berkata Eh maaf Poci Kenapa kamu nangis Jangan nangis ya Poci Cuk-cuk-cuk Anak baik Anak baik Kamu sangat baik Nohonha yang diperlakukan Seperti itu Nampaknya marah Dan juga kesal Dia hanya bisa berkata Dalam hatinya Keh Aku gak nangis Kuk Sialan Pada saat itu juga Ternyata Minji mengambil kesempatan Dengan berkata Aku gak paham Kenapa kalian Anggap Poci itu imut Dia itu cuma anjing Ras campuran Akan lebih bagus Untuk melemparkannya Keluar Mendengar hal tersebut Nohonha marah Dan berkata dalam hatinya Dasar Minji gendut Dia memanfaatkan Momen ini Untuk memancingku Pada saat Nohonha akan marah Kepada Minji Minji pun berkata Errrr Kamu mau dapat masalah Hah Aku bakal ngadu ke guru Kalau kamu Gapa-ngapain Mendengar perkataan Dari Minji Nohonha pun Hanya terdiam Dan dia pun Mulai mengingat Apa yang gurunya Lakukan kepada dirinya Pada saat itu Pada saat Nohonha tertidur Dan Nohonha Ngorok Malah Sang guru Menjahili Nohonha Dengan melemparkannya Ke lubang Luar koridor Kemudian Permainan pun Terus berlanjut Disini terlihat Seorang anak Yang berperan sebagai ayah Dan dia pun pulang Pada saat itu Pada saat itu Anak-anak yang lain Mulai melupakan Nohonha Dan memainkan perannya Sebagai ayah dan anak Nohonha yang melihat Kesempatan tersebut Langsung Kabur Dan keluar Dari ruangan Kelasnya Dan dia pun Pergi ke suatu tempat Tapi pada saat Dia akan lari Dia melihat Seorang wanita Yang dia temui Di perpustakaan Pada saat itu Dan dia pun Mulai bertanya Kamu lagi baca apa? Wanita itu menjawab Sherlock Holmes Belakangan ini Aku lagi asik Baca buku ini Setelah mendengar hal tersebut Nohonha pun mulai kepikiran Dan malah Akan menspoiler Kepada wanita itu Dengan berkata Ah itu kisah Sherlock Holmes ya Di akhir Ketika Sherlock Dan Moriarty Jatuh dari tebing Dan mati Belum juga Nohonha Menyelesaikan kata-katanya Wanita itu pun Terkaget dan berkata Hah Dan disini Nohonha tersadar Bahwa dia Tak sengaja Menspoiler Kisah Sherlock Holmes Setelah mendengar Spoiler dari Nohonha Anak itu pun Mulai murung Dengan berkata Kamu jahat Aku bahkan Belum baca bagian itu Nohonha pun yang menarik itu Mulai meminta maaf Tapi Nohonha Malah menspoiler lagi Dengan berkata Tapi Tetap saja Itu bukan masalah Karena dia kembali Hidup-hidup Menengar hal tersebut Menengar hal tersebut Anak itu Bukannya tenang Malah dia Makin menjadi Dan menangis Lalu berkata Nohonha Dan dia pun berkata Aku mau berduel Menangis oleh para penonton Dasar bangke Dasar bangke Dasar bocah Oh Dia memang bocah Dia memang bocah Seperti itu Tapi disini Nohonha Mulai berharap Walaupun semua orang Membencinya Tapi Ada kemungkinan Satu orang Yang masih akan Mendukungnya Yaitu Hayan Dan pada saat Nohonha melihat Hayan Eh Diluar ekspektasi Ternyata Hayan Malah membenci Nohonha Dan mendukung Lawannya Nohonha pun yang mendengar itu Malah makin tertekan Dan berkata Hah Benar Aku memang harus siap Hidup sendiri Dasar sialan Kalian tidak akan Kubiarkan Pada saat ini juga Suasana Mulai diperlihatkan Bayangan anak-anak Dimana terlihat Nohonha Dan juga Enyuk Sedang berada Di sebuah pertarungan Gladiator Enyuk pun mulai Mengeluarkan pedangnya Dengan berkata Aku datang Enha Dan langsung Menyerang Nohonha Nohonha Yang melihat hal tersebut Mulai menanggapi Serangan demi serangan Dari Enyuk Dan dalam satu kali serangan saja Nohonha Mulai bisa melemparkan Pedang yang dipegang Oleh Enyuk Dan mulai menyerang Enyuk Yang langsung Membuat Enyuk Terkapar Tidak berdaya Nohonha pun yang merasa Hal tersebut telah selesai Mulai memasukkan Pedangnya kembali Enyuk Yang terluka Berkata Aku merasa terhina Aku Aku masih bisa Kalau saja Aku bisa menggunakan Kekuatanku yang tersegel Dan tiba-tiba saja Enyuk Mulai terkapar Di lantai Orang-orang yang melihat Nohonha Nampak bersemangat Dan mendukung Nohonha Nohonha pun berkata Barusan itu Pertarungan yang bagus Dan terlihat Sorak Meriah Dari orang-orang Yang menyemangati Nohonha Dan berkata Keren Keren Tadi keren banget Nohonha memang hebat Apa kamu lihat Kemampuan akting Nohonha Yang sudah kita asuh Dengan bermain rumah-rumahan Benar Kalau itu Nohonha Dia mungkin akan bisa Mencabut pedang Excalibur Pada saat Mengatakan pedang Excalibur Nohonha Bertanya-tanya Pedang Excalibur Dimana Dan tentu saja Ternyata Ada pedang Excalibur Yang diciptakan oleh Anak-anak Dari mainan Pada saat Nohonha melihat Pedang Excalibur Nohonha pun Malah geleng-geleng kepala Dengan berkata Astaga Tak kusangka Aku akan melihat Hari dimana Excalibur akan dicabut Ya Karena sudah begini Aku harus mencabutnya kan Kemudian Nohonha Mulai mencoba Mencabut pedang Excalibur Dengan sekuat tenaga Dan pada saat pedang itu tercabut Dan Nohonha Mengacungkannya ke langit Nohonha Mendapatkan support Dari kawan-kawannya Dengan sangat mariah Dengan berkata Enha mencabut pedang Excalibur Enha yang terbaik Oh Hidup Nohonha Hidup Nohonha Waduh Dasar ya Bocah-bocah Setelah itu Panel pun memperlihatkan Kejadian di sebuah taman Dimana terlihat Handphone yang tergeletak Dengan penuh Bercucuran darah Disitu menginformasikan Sebuah laporan Breaking News Ada berita Dan panel pun selesai Nah itulah Nah itulah di Minasan Terkait pembahasan Kisah Manwa Yang berjudul Kebangkitan Sang Hero Part keempat Jadi gimana nih Menurut Minasan Terkait kisahnya Apakah seru Atau punya pendapat lain Silahkan isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe So tetap saksikan Di channel Taukun Agar Minasan Tidak ketinggalan Informasi terbaru dari Senpai Sekian dari Senpai And Bye Bye